Hai 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 omgak gue kering terus nih gimana ya ih kemaren kan gue udah bilang kalau aduh kalau udah 2021 harus rawat diri kemarin gue beliin toner loh masih kurang juga ini masih mengkelupas ada sedikit sih masih ada gagah merah ya tadi itu gue bawa skin care sebelum biasanya kan sebelum shooting gue selalu makeup disini mau tau nih jadi gue lagi pake scarlet whitening dia sekarang ternyata ngeluarin serum juga kemarin kan gak gue kasih yang buat body care nya kan ada lotion, ada sabun, ada scrub juga sekarang ini gue pake ada acne serum sama Bradley ever after serum nih setelah lu pakai toner gini kan tadi toner udah semprot itu lebih gampang juga kan dipakenya lu suka yang praktis-praktis gini lah ya yang gak ribet-ribet ini sekarang gue tuh pake kalau misal kulitnya lagi ada jerawat lu jarang jerawatan sih tapi kayaknya ini boleh pake acne serum sama ada juga kalau buat kulit yang agak kering sama masih ada merah-merah kulit tidak rata ada noda-noda hitam gitu boleh pake yang brightly ever after serum lu mau mengajari gue atau menghakimi gue sengaja nih gue udah beliin buat lo pas banget nih gue baru beli dateng masih tersegel iya ini yang kemarin di review dokter lagi kan? iya bagus banget loh beneran dan ini udah tested bagus juga kandungannya semuanya aman pastinya nih buat yang acne serum dia ada tea tree water sel silik asiat lyco rice ingredientsnya semuanya bagus-bagus dan ini produk lokal yang dibuat di Indonesia tapi khasiatnya tidak main-main yuk yang itu sih yang lebih bagus buat kulit kering lu yang Bradley ever after nih gue mau jelasin dulu ingredientsnya kandungan-kandungan di dalamnya yang bikin kenapa dokter lu bilang ini tuh beneran bagus jadi di acne serumnya tuh ada tea tree water yang bisa melawan bakteri jerawat kalau misalnya kulitnya jerawat memang bagus difokusin buat ngilangin jerawatnya dulu jadi kalau misalnya lagi kadang-kadang ada satu dua lu boleh switch pake yang ini dulu jadi tea tree water sel silik asid dia tuh buat mematikan bakteri-bakteri di muka juga terus ada vitamin C centella asetica ini bener-bener pemakaiannya juga gampang banget dan menurut gue hasilnya juga cukup cepet sih jadi buat ngilangin jerawat kayak biasa kalau gue masih ada satu dua di muka gitu malamnya pakein 2-3 hari udah kempes bahkan kering seperti yang lu tau kan gue jarang jarang banget pake skincare gitu-gitu kan apalagi kalau dapet info oh katanya ini bagus loh itu bagus gue tuh gak berani langsung nyoba ya makanya ini kan gue saranin yang udah sering pake terus gue liat dokter li kan paling sering nge-postin dan gue juga nonton itu udah tested aman juga kan yang pastinya sertifikasi Bepomnya udah bener-bener terbukti juga tuh yang brought the ever after makinnya gampang banget lagi ya gimana gimana jadi yang ini kurang lebih lu tetesin 2-3 tetes tetesnya kayak manusia pada umumnya kayak jangan itu jangan terlalu perlihat jangan terlalu banyak banget juga terus ini berapa tetes? 2-3 tetes 4 tetes juga boleh 1-2-3-4 oke di tangan bersih ya wajahnya juga harusnya bersih tadi kan udah pake tangan gue bersih gak ya? ya lain kali pakenya begitu ya terus diratain kalau gue terus ditepet-tepet ke muka diratain terus ditepet-tepet ke muka gitu kalau misalnya kurang tambah lagi pake lagi dan kalau yang brought the after after ini kandungannya tuh ada phyto whitening glutation vitamin C ada lavender water juga dia buat menghaluskan kulit oh gitu terus ada glutation yang ada di kandungan lotion kemarin itu dia tuh buat menangkal radikal bebas jadi kalau misalnya kita suka aktivitas kadang-kadang di luar dan ada pergia sama gadget dan segala macem ini kan ada UV gitu-gitu kan dia tuh bisa menangkal itu jadi kulitnya tuh lebih sehat setiap setelah mandi? pagi dan malem sih ya setelah cuci muka setelah cuci muka lebih sering lebih bagus sih jadi wajahnya cepet sehat cepet balik lagi dan gak bakal mengkelupas iuuuuh tolong ya rawat diri ini dipake juga kalau misalnya lagi jerawatan ini kandungannya bener-bener bagus sih gue sendiri pake biar bisa glowing paripurna 2021 jadi lebih baik jadi karena muka gue kering banget gini pake toner aja sama ini ya kalau misalnya setelah toner biasanya jadi setelah cuci muka tuh pake toner dulu toner yang spray gue kasih juga udah cukup terus ini serum diratain aja ditepuk-tepuk di muka sama setelah itu lu boleh seal pake moisturizer pelembab gel ataupun apa ini kemarin gue liat kayaknya lu punya some kind of shooting gel ini juga bisa dipake jadi seaput itu loh seaput atau yang aloe vera juga boleh lidah buaya itu semua bagus buat gue liat jadi buat kalian juga yang punya masalah kulit mungkin ada flag-flag di wajah jerawat ini juga dua-duanya tuh bagus banget kandungannya semua terjamin bagus-bagus banget apalagi yang Bradley Ever After ini juga ada niacinamide gue di rumah juga pake ada niacinamide juga dia bagus buat melembabkan muka sama menyalarkan noda-noda sama meratakan warna kulit juga dan dua-duanya ini mengandung vitamin C bagus buat kulit yang pastinya sedikit-sedikit bahas tentang skincare kalo kalian nonton solo podcast kalian dengerin tentang kita yang kalo nyobain skincare kita hanya akan kasih tau ke follower kita kalo kita beneran pake iya jadi bener-bener sudah kita tes pastinya udah pasti bagus gak mungkin juga gue masa menawarin VLO barang-barang yang gak terjamin meragukan mengerikan sendirinya pake nih kayaknya udah botol kedua gue sih beneran bagus banget sebelum makeup juga dan ini tuh gak bikin kayak kalo misalnya gue makeup gak bikin jadi makin berminyak lengket mengkelupas gitu biasanya kalo misalnya beberapa skincare kalo terlalu tebel itu tuh gak nyaman di kulit kalo misalnya gue makeup bisa kayak kangkat nantinya bedaknya kayak gak mau nempel or anything ini enggak jadi ini serumnya juga ringan gak berasa apa-apa kan langsung enak aja gitu setelah itu lu bisa langsung pake gel juga oke terus dipakenya rutin ya jangan kayak sehari skin rutinnya itu yang susah hmm jadi harus inget aja sih kayak kalo setelah mandi setelah cuci muka itu kan pasti kulitnya kadang-kadang suka berasa kering iya nanti setelah lu pake ini rutin setelah lu cuci muka udah gak kering lagi oke tapi harus dipake rutin jadi biar inget oke gitu jadi lawat diri ya tolong gue coba ya biar gak kusam yuh gitu dari kemarin soalnya yang kita udah bahas tentang lotion dan body scrub sama body wash aja itu udah kayak aduh kasian banget nih lu kulitnya mengenaskan tapi memang kenyataannya dia sering banget komplain gitu kulitnya masalah ini tapi gak pernah keliatan depan kamera loh ya tapi kan di ya nyata lu bilang kulit lu merah perih gitu kan ini ini gak bikin perih juga kan setelah pake kan ada yang dia terlalu kandungannya mungkin ada ya sesuatu yang agak strong terlalu keras jadi bikin kulit jadi ada reaksi awal ini gak sama sekali ini gak tonernya malah tonernya juga bagus ya oh tonernya perih perih dikit mungkin karena terlalu kering karena terlalu kering jadi memang bagusnya kalau kondisi muka baru cuci muka kan masih ada airnya kan jangan ya bukan jangan terlalu dilap sampe kering sih tapi langsung di saat masih lembab masih belum kering total belum menguap langsung dipakein toner dan tonernya juga sambil ditunggu menyerap lu boleh pake serum oke jadi gak tunggu sampai kering baru dipake itu memang bikin kulitnya bisa ada reaksi entah perih ataupun kadang-kadang bisa ampe gatel karena terlalu kering jadi bukan permasalahan dari serumnya tapi dari kulitnya jadi jangan tunggu sampai kering banget dulu baru dipake jadi harus rutin dan harus inget sih harus rajin juga dicoba untuk rutinnya jadi rawat diri ya ini udah gila Scarlet Watan ini bener-bener winning sih tahun ini bahkan dari beberapa tahun lagi sebenernya cuma ini mereka keluarin serum ada ini 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 jadinya gue yang pake disini buat disini lu sukanya yang fantasia ya kalau gak salah ya yang warna eh romansa romansa yang warna gue pake yang romansa yang warnanya orange gue kasih kembaran gue di bawah freshi itu wangi enak banget terus juga kemarin gue liat akhirnya sabun ini dipake beneran dipake loh seneng banget ya perlu diambil sebagai bukti beneran dipake nah terus ini juga ya bagus-bagus semua produknya Scarlet salut sih sekarang produk lokal semuanya gokil-gokil banget bener-bener bagus mungkin next dia bakal ngeluarin night cream katanya dari serumnya ini dia memang udah menutrisi kulit juga sih cuma memang harusnya kalau serum itu ditutup lagi dilapisin lagi sama pelembab makanya kalau misalnya kalian masih agak-agak bingung mungkin kalau cowok gak mau yang ribet gak mau yang lengket gak mau yang terlalu berasa gak mau terlalu keliatan juga boleh pake yang ringan-ringan dia sih Scarlet Wataneng ini juga bagus gue sebenernya gak begitu ngerti sih gue cuma paham ini mengurangi kekeringan di muka gue betul dan ini mengurangi kemerahan warna kulit tidak rata kulit mengkelupas cukup hati gue tersakit nih loh punya hati oh iya gue yang gak punya ha 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 terima kasih terima kasih